Ya Pemirsa, hari ini pemerintah Kabupaten Bekasi berencana mengangkut sampah di bantaran Kali Cikarang, Bekasi Laut. Dan untuk mengetahui penanganannya, kita terhubung dengan Cira Caniago. Cira, silakan dengan laporannya. Ya Zulfikar dan juga Pemirsa, seperti inilah situasi di Kali Cibitung, Bekasi Laut. Tempat di mana kemarin PJ Bupati Bekasi menyambangi melihat bagaimana tempat pembuangan ilegal yang terjadi di Kali CBL ini hingga 200 meter panjangnya. Bisa dilihat Zulfikar dan juga Pemirsa bahwa sampah ini didominasi oleh sampah-sampah rumah tangga dan memang kondisinya sangat mengenaskan. Karena meskipun PJ Bupati kemarin sempat menyambangi lokasi, namun hari ini belum juga ada upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten, khususnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi untuk mengeruk sampah-sampah yang ada di sini. Karena rencananya dari PJ Bupati, sampah-sampah yang terdapat di Kali CBL ini akan dialihkan. Ketepat pembuangan sampah-sampah sementara di Kertamukti, Cibitung, namun untuk hari ini saja masih belum ada upaya yang dilakukan sama sekali. Hanya ada papan yang tertuliskan dilarang bagi sejumlah masyarakat Bekasi untuk membuang sampah rumah tangganya di Kali CBL ini. Dan tentunya kami masih nantikan bagaimana upaya dari pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengeruk sampah-sampah yang ada di Kali CBL ini. Karena memang saat ini kondisinya sangat mengenaskan, panjangnya hingga 200 meter dan nanti akan dialihkan ke tempat pembuangan sampah sementara di Kertamukti. Sementara demikian Zulfiqar. Terima kasih Cira Canyaga tas laporannya.